Rahel adalah penasihat Haile, taktik utamanya adalah agar Haile mengganggu Jordan tanpa henti. Dia sangat berpengalaman dalam hal hubungan dan memahami pria dengan sangat baik. Dia tahu bahwa banyak pria memiliki kulit yang lebih buruk daripada gigitan mereka. Jika wanita, terutama yang cantik, berinisiatif untuk meminta maaf kepada mereka dan mengejar mereka, pria biasanya akan menerimanya dengan mudah. Berpura-pura terkejut, Rahel berjalan ke villa lagi. Dia berkata kepada Jordan, Jordan, lihat, Haile berlutut untuk meminta maaf padamu lagi. Jika Anda masih tidak memaafkannya, dia tidak akan bangun. Saya baru saja melihat ramalan cuaca, dan akan segera turun hujan lebat. Kenapa kamu tidak memaafkannya dulu? Bagaimana jika hujan mulai turun dan dia masih tidak mau bangun? Selama tiga tahun terakhir, kamu telah merawatnya dengan baik, dan dia tidak pernah jatuh sakit. Kau tidak ingin dia masuk angin, kan? Rahel tahu betul bahwa Jordan akan sedih melihat Haile jatuh sakit. Jordan memang akan patah hati, tapi dia tidak akan memaafkan Haile hanya karena itu. Itu masalah prinsip, jika dia memaafkannya karena perselingkuhannya dengan begitu mudah, konsekuensi yang harus ditanggung untuk kesalahannya akan terlalu sepele. Jordan ingat bahwa langit masih penuh bintang ketika dia pulang, jadi dia pikir tidak akan hujan. Jika dia ingin terus berlutut, biarkan dia. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menaiki tangga tanpa perasaan dan memasuki kamar tidur di lantai tiga. Rahel berjalan keluar lagi, berpura-pura membujuk Haile untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia berkata kepada Haile dengan penuh dukungan, Pergilah, nak. Setelah sekitar 10 menit, Guntur bergemuruh lagi. Jordan berjalan menuju jendela kamarnya di lantai tiga, hanya untuk melihat bahwa tidak ada lagi bintang di langit dari langit yang dipenuhi bintang sebelumnya. Sebaliknya, ada awan gelap di langit yang suram. Peter Pater, tetesan air hujan terus turun. Jordan berkomentar, cuaca hari ini adalah yang paling aneh yang pernah saya lihat. Dia ingat bahwa tidak ada prediksi hujan ketika dia melihat ramalan cuaca di pagi hari. Dia berpikir bahwa mungkin Tuhan sedang menghukum Haile, wanita yang tidak setia ini, dengan memilih untuk turun hujan ketika dia memutuskan untuk berlutut di tempat terbuka. Hujan turun di rambut Haile yang panjang, halus dan indah, serta wajahnya yang halus dan gaunnya yang mahal. Jordan berdiri di lantai tiga, memandangnya melalui jendela. Ada lampu di halaman, jadi Jordan masih bisa melihat Haile meskipun sudah larut malam. Pada saat ini, Jordan sedang menyaksikan mantan istrinya basah kuyuk di tengah hujan. Namun, dia tidak mengasihaninya dan malah menikmati sensasi membalas dendam. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Haile Camden terus saja berlutut. Aku tidak akan menyerah. Jordan bergumam ketika dia berada di kamar. Lambat laun, hujan secara mengejutkan menjadi semakin deras. Bahkan angin mulai melolong. Hujan deras mengguyur Haile, membuatnya basah kuyuk. Kepalanya basah dan tidak lagi berlapis dan tebal seperti sebelumnya. Mereka sekarang semua menempel di kulit kepalanya. Riasan indah yang telah dia aplikasikan selama satu jam semuanya tercoreng dan hanyut oleh hujan. Namun, pada saat ini, Haile tampak benar-benar tidak terawat dan acak-acakan. Namun, Jordan menyadari bahwa dia masih secantik biasanya. Wanita ini benar-benar cantik yang menggairahkan. Dia berantakan karena hujan, tapi dia sebenarnya masih sangat cantik. Tidak heran jika Jordan dulu sangat memuja Haile. Dia terlalu cantik. Namun, Jordan merasa sayang bahwa dia tidak pernah benar-benar memilikinya. Jordan sejujurnya tidak memiliki penyesalan emosional tentang menceraikan Haile. Sama seperti dalam puisi itu, Jordan tidak pernah berharap Haile menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Yang dia inginkan hanyalah agar dia benar-benar mencintainya, bahkan jika itu hanya sesaat. Namun, ada sesuatu yang menurut Jordan memalukan. Artinya, Haile tidak pernah menjadi wanitanya. Melihat fitur-fiturnya yang indah, Jordan tiba-tiba punya ide jahat. Haruskah aku menjadi bajingan sekali saja? Haruskah saya berpura-pura memaafkannya dan membuatnya menginap, melakukan perbuatan itu, dan kemudian memunggungi dia besok pagi? Namun, Jordan membiarkan idenya tetap menjadi pemikiran belaka di benaknya. Bagaimanapun, itu adalah salah satu penyesalan terbesarnya dalam hidup. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi, Jordan berhenti menatapnya, jangan sampai ide jahatnya berubah menjadi kenyataan. Sama seperti itu, satu jam berlalu, dan hujan sedikit meredah, tetapi tidak berhenti. Jordan berjalan ke jendela lagi dan menemukan bahwa Haile masih berlutut di tanah. Ah, Jordan menghela nafas lagi. Mungkin, aku harus turun dan memberitahu Haile bahwa aku tidak akan pernah memaafkannya terlepas dari berapa lama dia berlutut. Namun, dia takut Haile akan mengganggunya lagi seperti yang baru saja dia lakukan. Jordan mengambil keputusan dan memutuskan untuk menunggu satu jam lagi. Jordan menghabiskan waktu itu untuk mengawasi Haile melihat apakah dia akan mengendur dan beristirahat. Namun, Haile tetap berlutut. Haile camden Jordan tahu bahwa Haile adalah anak manja yang berbeda dari Victoria yang tegas dan mendominasi. Dia pasti tidak akan tahan berada di bawah hujan untuk waktu yang lama. Seperti yang dia harapkan, tubuh Haile mulai goyah setelah dua menit. Dengan bunyi keras, Haile tiba-tiba jatuh ke samping dan pingsan. Jordan berlari ke bawah hampir secara naluriah dan berlari ke halaman. Haile, Haile Jordan menepuk wajah Haile untuk membangunkannya. Namun, Haile tidak menanggapi sama sekali. Jordan pernah berada di medan perang sebelumnya, dan dia akan bisa mengetahui apakah seseorang berpura-pura mati atau pura-pura pingsan atau tidak. Karenanya, Jordan yakin Haile benar-benar pingsan. Jadi, dia menggendongnya dan kembali ke dalam vila, di mana dia meletakkannya di sofa di ruang tamu. Sebenarnya, ini pertama kalinya Jordan menggendong Haile. Setelah tiga tahun menjadi suaminya, Jordan akhirnya mendapat kehormatan untuk melakukan itu. Jordan tidak bisa tidak merasa ironis. Ten, Jordan ya, seorang pelayan berjalan dari kamar pelayan ketika dia mendengar suara-suara itu. Jordan mengambil handuk yang diberikan pelayan kepadanya dan menggunakannya untuk menyeka air hujan di tubuh Haile. Dia berkata, panggil ambulans. Ya, Tuan Jordan. Ambulans segera tiba, dan dokter membawa Haile ke ambulans. Sebelum mereka pergi, Jordan menginstruksikan seorang paramedis wanita, setelah dia bangun, jangan katakan padanya bahwa akulah yang membawanya kembali ke vila. Katakan saja kalian menjemputnya dari halaman. Meskipun merasa bingung, paramedis wanita itu menjawab, oh, baiklah. Setelah itu, Jordan memberikan nomor kontak chamdance kepada paramedis. Bab ini diperbarui oleh FREEEBN VEL, CM. Setengah jam kemudian, di rumah sakit Florida, Haile telah diberi infus dan sudah datang terlalu lama. Sementara itu, Rahel dan chamdance juga telah tiba. Tidak ada masalah besar dengan kesehatan Haile, dan dia hanya masuk angin, tapi bukan itu yang dikhawatirkan keluarganya. Mereka lebih khawatir tentang hasil pertemuan Haile dengan Jordan. Sylvie bertanya, Haile, bagaimana pembicaraanmu dengan Jordan? Haile terisak dan berkata, Jordan sangat tidak berperasaan, saya berlutut selama dua jam, tetapi dia menolak untuk memaafkan saya. Rahel melirik Haile dan bertanya kepada perawat, apakah dia di dalam vila atau di halaman ketika kalian menjemputnya? Perawat itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, merasa sangat tidak senang dengan Jordan ketika dia melihat Haile yang menyedihkan dan kesal. Serius, apakah orang kaya mendapatkan hak untuk melakukan ini hanya karena mereka kaya? Bagaimana dia bisa membuat gadis cantik seperti itu berlutut dan meminta maaf padanya? Aku tidak akan menuruti instruksinya. Baik itu perawat, dokter, atau pilot, atau pengusaha, semua manusia, sampai batas tertentu, akan merasakan empati terhadap sesama jenis. Menurut pendapat perawat wanita, Haile benar-benar cantik seperti Dewi, pria harus menghargai wanita cantik seperti itu. Mengapa dia membuatnya berlutut dan meminta maaf padanya? Ini keterlaluan. Perawat wanita itu sebenarnya adalah seorang feminis ekstrim yang memiliki banyak pengikut di Instagram, yang sebagian besar adalah feminis yang sering memposting-posting dengan teks panjang untuk menunjukkan dukungan dan membela wanita. Tahun lalu, pianis terkenal Evan Chadens menikah dengan seorang wanita yang 10 tahun lebih muda darinya. Tidak hanya dia muda, tetapi dia juga cantik, berpendidikan, dan memiliki sosok yang patut ditiru. Perawat wanita ini pernah memanggil Evan keluar di Instagram dan mengecamnya karena menjadi pencuri buayan menjijikan yang tidak layak untuk istri yang begitu brilian? Bagaimanapun, Evan adalah seorang pianis kelas dunia dan kajaiban yang langka. Meskipun menjadi pria yang sukses dan berprestasi, di mata perawat wanita, dia tidak layak menikahi wanita muda dan cantik seperti itu. Jelas, dia sangat bias terhadap pria. Oleh karena itu, perawat wanita dengan sengaja mengarang cerita dan berbohong. Ketika kami sampai di vila, dia berada di kamar tidur lantai 2 atau 3 vila. Semua orang senang bahwa Jordan telah membawa Hailey kembali ke dalam vila dan sama sekali tidak berperasaan. Tentu saja, Jordan adalah seorang pria terhormat, dan hanya diharapkan dia akan melakukan itu. Lagi pula, Hailey sudah pingsan, dan dia tidak mungkin terus meninggalkannya di bawah hujan saat dia tidak sadarkan diri. Perawat wanita itu melanjutkan, Ketika kami membawa Nona Chamden pergi dari vila, kami menemukan bahwa air hujan telah terhapus, dan selain rambut dan pakaiannya, tubuhnya benar-benar kering. Perawat wanita itu jelas berbohong karena yang dilakukan Jordan hanyalah membawa Hailey ke dalam dan meletakkannya di sofa di ruang tamu. Dia juga hanya menyeka wajah dan lehernya dengan handuk, membiarkan seluruh tubuhnya tidak tersentuh. Mendengar ini, beberapa dari mereka terkejut. Apakah Jordan menghapus Hailey? Hailey juga malu. Dia benar-benar berharap itu yang terjadi. Namun, dia juga tahu bahwa ada pelayan di vila, jadi belum tentu Jordan yang menyekanya. Pada saat ini, perawat wanita melanjutkan, saya juga menemukan bahwa pakaian Nona Chamden sedikit berantakan pada waktu itu. Saya curiga pria di vila itu mungkin telah mengambil kebebasan dengannya. Petik 2 Apa? Baik Hailey dan Sylvie sangat gembira mendengar kata-kata perawat. Hailey berkata dengan gembira, Jordan mencintaiku. Aku tahu itu, dia masih mencintaiku. Perawat wanita bingung dengan reaksi mereka, dan dia bertanya, Nona Chamden, Anda sangat cantik. Anda dapat memiliki pria manapun yang Anda inginkan. Mengapa Anda harus berlutut untuk seorang pria? Itu sangat memalukan dan memalukan bagi wanita. Terlepas dari kekayaannya, pria itu tampaknya tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Dia juga tidak terlalu tinggi. Dia hanya bajingan. Nona Chamden, jika Anda menginginkan pacar, saya dapat memperkenalkan Anda kepada seorang pria tinggi, tampan dan kaya. Ketika Rahel mendengar ini, dia mengeluarkan uang kertas 20 dolar dari dompetnya dan menyerahkannya kepada perawat, Oke, kamu bisa keluar sekarang. Tidak ada urusanmu di sini. Beraninya dia menyebut Jordan bajingan? Jika Hailey bukan sahabatnya, bahkan Rahel akan mencoba merebut kapal impian yang kaya dan memenuhi syarat seperti Jordan. Setelah perawat meninggalkan bangsal, Hailey dengan senang hati menjabat tangan Sylvie dan bersuka cita, Bu, apakah kamu mendengar itu? Jordan mungkin menciumku saat aku tidak sadarkan diri. Sylvie berkata dengan gembira, Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Yah, putriku sangat cantik. Bagaimana bisa Jordan menahan diri saat dia menatapmu? Lagi pula dia laki-laki. Apakah ini berarti dia telah memaafkanku? Hailey memandang Rahel, penasihatnya. Rahel tertawa dan berkata, Sudah ku bilang bahwa Jordan hanya memiliki gonggongan yang lebih buruk dari gigitannya. Jauh dilubuk hati, dia mungkin sudah memaafkanmu sejak lama. Tetapi sebagai seorang pria dan presiden dari sebuah perusahaan besar, egonya mencegahnya untuk menyerah. Hailey, teruslah bekerja keras, dan suatu hari dia akan kembali bersamamu. Hailey menganggup dengan penuh semangat. Ya ya, Drew dan Ellie juga hadir. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan kesehatan Hailey tetapi terutama ingin menentukan sikap Jordan terhadap Hailey. Ellie berpikir, Jordan punya nyali untuk memanfaatkan Hailey saat dia tidak sadarkan diri. Saya memiliki sosok yang lebih baik dari Hailey. Jika suatu hari saya pingsan di depan Jordan, apakah dia akan melakukan hal yang sama kepada saya? Ellie mulai memiliki fantasi yang tidak realistis lagi. Drew kemudian melangkah maju dan berkata, Hailey, Anda harus berterima kasih kepada saya untuk ini. Anda mungkin cantik. Tetapi jika saya tidak mengawasi Anda selama periode ini dan menghentikan Anda dari pindah dengan Tyler sebelum menikah, apakah menurut Anda Jordan masih menginginkan Anda setelah Tyler Collins menodai Anda untuk waktu yang lama? Pada titik ini, Hailey memang merasa berterima kasih kepada Drew. Hailey bisa berbohong tentang berada di kamar hotel dengan Tyler, tetapi jika Drew tidak menghentikan Hailey untuk pindah dengan Tyler dengan berpura-pura bahwa itu adalah instruksi Diana dan memanggilnya setiap malam untuk mengawasi, dia mungkin akan tidur dengan Tyler berkali-kali. Sekarang, bagaimanapun, mereka telah mendaftarkan pernikahan mereka saat itu dan dianggap sebagai pasangan yang sah. Lagi pula, mereka akan hidup bersama di masa depan, dan Hailey tidak akan pernah menolak Tyler. Namun, jika itu terjadi, Jordan akan membenci Hailey. Terima kasih, Drew, kata Hailey, berterima kasih kepada Drew dengan tulus. Setelah mengatakan itu, Hailey menarik jarum dari tangannya. Saya pingsan karena saya terlalu hancur. Saya tidak membutuhkan infus lagi, aku akan pulang dan memberitahu nenek tentang kabar baik ini. Sebelumnya, Diana mengatakan bahwa jika Hailey tidak bisa mendapatkan Jordan kembali, dia tidak akan mengakuinya sebagai camden. Setelah membuat begitu banyak kemajuan selama upaya pertamanya untuk memohon kepada Jordan, Hailey, tentu saja, ingin memberitahu neneknya. Satu jam kemudian, di Villa Chamdens. Betulkah? Perawat mengatakan itu. Setelah mendengar ini, Diana berkata dengan senyum penuh semangat, Terima kasih Tuhan karena telah memberikan cucu saya wajah yang begitu cantik. Haha, selama Jordan masih memiliki perasaan padamu, kamu memiliki kesempatan untuk kembali bersamanya. Petik 2. Rahel setuju dan menimpali, masalahnya sekarang adalah Jordan harus berpura-pura tidak berperasaan di permukaan karena egonya. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan Hailey melihatnya lagi. Bab ini diperbarui oleh FREEEBN VEL, CM. Diana mengangguk dan berkata, Betapa keras kepala Jordan, dia memang akan melakukan itu? Kita harus memberi Hailey kesempatan untuk bertemu dengannya. Bagaimana kita harus melakukan itu? Sylvie bertanya dengan tidak sabar. Dia sangat ingin memiliki Jordan sebagai menantunya lagi. Sambil memikirkannya, Diana tiba-tiba melihat pudelnya, laki, yang sekarang dia pegang di tangannya. Diana melemparkan laki ke tanah dan menginjak kaki depannya. Ah, laki segera mulai berteriak dan merintih kesakitan. Nenek, apa yang kamu lakukan? Hailey juga terheran-heran karena Diana biasanya memanjakan laki si pudel sampai berkeping-keping. Diana berkata, Drew telepon Jordan besok dan katakan padanya bahwa pudel favoritnya, laki, terluka. Camden semua memiliki pencerahan tiba-tiba. Mereka akhirnya mengerti tujuan Diana melakukan itu. Dalam tiga tahun terakhir, Jordan paling banyak menghabiskan waktu bersama laki. Laki adalah satu-satunya makhluk hidup dari keluarga Camden yang tidak memandang rendah Jordan. Mereka semua bisa mengetahui ikatan kuat yang dimiliki Jordan dengan laki dari interaksi mereka selama kunjungan Jordan sebelumnya. Diana tahu bahwa laki adalah satu-satunya alasan Jordan bersedia mengunjungi kembali Camden. Orang lain, termasuk dirinya sendiri, tidak terlalu penting seperti laki. Sudah jam tiga pagi, tapi hujan masih deras. Namun, itu adalah malam tanpa tidur bagi Camden semalam ini. Tyler juga tidak bisa tidur, tapi itu bukan karena insomnia, tetapi karena dia harus mematuhi instruksi ibunya dan bekerja keras untuk membuat bayi dengan orang asing. Pukul setengah tujuh pagi berikutnya, Jordan baru saja masuk ke mobilnya dan bersiap untuk pergi ke kantor ketika dia tiba-tiba mendapat telepon dari Drew. Apa masalahnya? Tanya Jordan. Drew terkekeh dan berkata, Jordan, kamu terdengar energi. Anda harus bangun dan bangun. Saya khawatir saya akan mengganggu Anda dari istirahat dengan menelpon Anda pagi-pagi sekali. Petik 2 Apa masalahnya? Katakan saja secara langsung, kata Jordan dengan sangat tidak sabar. Dia tahu bahwa Drew tahu bagaimana bersikap saat ini dan tidak akan memanggil Jordan secara acak untuk membuat masalah baginya. Drew berkata, Ini masalahnya, Jordan. Sebuah pot bunga jatuh ke pudel nenek, laki, dan sekarang cakarnya patah. Ini sangat menyedihkan. Itu belum makan selama sehari? Nenek berkata bahwa itu akan mau makan hanya jika kamu yang memberinya makan. Bisakah kamu melakukan perjalanan ke sini ke rumah nenek? Petik 2 Jordan tahu bahwa Chamden hanya ingin Jordan kembali ke tempat mereka. Dia tidak yakin apakah laki terluka atau tidak. Bahkan jika itu terluka, itu tidak akan terjadi secara kebetulan setelah dia mengungkapkan identitasnya. Jadi, dia tahu kemungkinan mereka sengaja menyakiti laki. Dengan jengkel, Jordan bertanya, Apakah kalian sengaja melukai laki hanya untuk memancingku ke sana? Drew dengan panik berkata, Bagaimana mungkin, Jordan? Beruntung adalah bayi nenek. Kami tidak akan berani menyakitinya. Jordan berpunuk dengan dingin dan berseru, sebaiknya begitu. Setelah aku pulang kerja sore ini, aku akan langsung menuju ke tempat nenekmu. Beritahu nenekmu bahwa aku akan membawa laki pergi. Dia bebas menyebutkan harganya. Laki adalah satu-satunya milik Chamdens yang paling diinginkan Jordan. Setelah tiga tahun berteman di masa lalu, Jordan dan laki memang cukup bergantung dan terikat satu sama lain. Drew sangat gembira. Ya, 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 kami akan menyiapkan makan siang dan menunggumu. Sampai jumpa malam ini, Jordan. Setelah beberapa saat, Jordan tiba di kantor, di mana dia melihat seseorang yang ingin bertemu dengannya. Itu Rosie Hooksley, ibu Tyler. Rosie sekarang mengenakan pakaian bisnis yang rapi. Ketika dia melihat Jordan, dia langsung tersenyum dan berkata, Tuan, still, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu sekarang, tetapi saya ingin berbicara dengan Anda. Jordan tahu apa yang ingin dia bicarakan dengannya. Dia pasti ingin memohon pada Jordan dan memintanya untuk melepaskan Tyler. Terlepas dari apakah yang dikatakan Hailey kemarin itu benar atau tidak, Tyler memang memendam desain pada istri Jordan dan dengan demikian membawanya pada dirinya sendiri. Rencana Jordan untuk membalas dendam pada Tyler belum berakhir. Karena itu, dia tidak ingin berbicara dengan Rosie tentang masalah itu. Saya sangat sibuk. Jordan menjawab dengan acuh tak acuh dan kemudian langsung menuju ke kantor CO. Aku akan menunggumu di ruang pertemuan kalau begitu. Tuan, still, saat Anda senggang, saya harap Anda dapat menemukan saya beberapa saat. Rosie mengejar Jordan dan bertanya. Jordan tidak menjawab atau mengusirnya. Jordan memiliki kesan yang baik tentang Rosie. Meskipun dia juga menikah dengan pria kaya, dia jauh lebih sopan dan elegan daripada Sylvie. Itu mungkin juga karena Rosie lahir dari keluarga kaya juga. Jordan tentu saja tidak akan sibuk sepanjang hari. Namun, dia memilih untuk membuat Rosie menunggu sepanjang hari. Selain minum air, Rosie tidak makan apapun di kantor Jordan dan menunggunya. Namun, Jordan tetap tidak memberinya kesempatan. Pukul 5 sore, Jordan meninggalkan kantor dan meminta sopirnya untuk mengantarnya ke vila tepi danau tempat Diana berada. Vila itu bisa dikatakan sebagai tempat yang paling dikenal Jordan di Jordania. Selama tiga tahun terakhir, dia telah melakukan perjalanan hampir setiap hari antara apartemen tempat dia dan Hailey tinggal dan vila Diana. Dia mengemudikan Audi yang diberikan Hailey untuknya sebagai amal. Setiap kali dia pergi ke vila, Jordan sepertinya kehilangan kehadirannya. Setelah dia pergi ke pintu masuk, tidak ada yang keluar. Bahkan jika salah satu chumdance kebetulan berada di pintu secara kebetulan, mereka tidak akan repot-repot menatapnya atau bahkan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Bahkan jika Jordan mengambil inisiatif untuk menyambut mereka, mereka akan mengabaikannya. Jordan telah berusaha sangat keras untuk bergaul dengan chumdance. Dia mencoba berbicara dengan Drew tentang bintang NBA, mencoba memuji LA atas pakaian indah yang dikenakannya, dan bahkan mencoba memberi Sylvie dan Benedict beberapa hadiah. Namun, usahanya semua sia-sia. Mereka akan mengabaikannya setiap saat. Namun, hari ini, ketika Jordan mencapai pintu masuk vila di maibahnya, semua chumdance berdiri di gerbang untuk menerimanya. Termasuk Diana yang berusia 80 tahun. Sekelompok sok, Jordan tidak merasa sombong atau gembira ketika dia melihat itu. Dia muak dengan betapa materialistisnya mereka. Setelah mobil berhenti, sopir turun dan bersiap membukakan pintu untuk Jordan. Namun, Drew melompat ke depan dan berkata, Biarkan aku melakukannya, biarkan aku melakukannya. Setelah membuka pintu kursi belakang, Drew tersenyum dan berkata, Jordan, kamu di sini. Silakan masuk. Jordan tidak memperhatikan Drew, sama seperti Drew mengabaikannya dalam tiga tahun terakhir. Sylvie adalah orang kedua yang ditabrak. Dia mengambil selembar kertas tisu dan menyeka wajah Jordan dengan kertas itu. Ah, Jordan, kamu pasti lelah setelah seharian bekerja keras, ya? Lihat, kamu sudah berkeringat. Bab ini diperbarui oleh FREEEBN VEL, CM. Jordan mengulurkan tangan dan mendorong Sylvie menjauh untuk mencegahnya menyentuhnya. Benediktus tersenyum dan berkata dengan hormat, Tuan, Still, Herman juga tahu betul apa yang harus dia lakukan. Dia sepertinya telah melupakan dendam yang dia tanggung terhadap Jordan dan berjalan ke arahnya untuk menyambutnya. Ten, Still, kamu benar-benar mengesankan. Caramu berjalan lebih kuat daripada Tuan Walton? Tidak seperti di masa lalu, L.A. sekarang menatap Jordan dengan kekaguman alih-alih meremehkan. Dia telah mendandani dirinya sendiri dan mengenakan pakaian yang rapi. Dia kemudian berjalan menuju Jordan dan menyerahkan sebuah amplop yang sangat indah. Saya menulis sebuah puisi, dan saya ingin memberikannya kepada Anda. Jordan tidak mengambil amplop itu. Dia bertanya-tanya apa yang merasuki L.A., yang biasanya bukan penggemar puisi dan lagu klasik. Namun, mengingat pemahamannya tentang L.A. selama beberapa tahun terakhir, dia tidak memiliki keterampilan sastra untuk menghasilkan sesuatu yang mengesankan. Jordania, kamu di sini. Diana berkata kepada Jordan dengan lembut sambil tersenyum. Jordan berpunuk dingin dengan jijik. Memang tidak mudah membuat Diana menelan harga dirinya dan membungkuk begitu rendah.